Intro Satu hari menjelang injury time pendaftaran calon anggota legislatif ke KPU Majolengka Dari 15 parpol yang terdaftar, baru Partai Nasdem yang mendaftarkan calegnya Diiringi 10 delman dan beberapa kendaraan roda 4 dan roda 2 Pengurus DPD Partai Nasdem Kabupaten Majolengka mendatangi KPU Majolengka Untuk mendaftarkan 50 bakal calegnya yang akan ikut pada pilek mendatang Setelah dilakukan verifikasi oleh KPU, KPU memberikan limit waktu 1 hari Untuk merevisi kekurangan-kekurangan berkas para caleg yang akan menjadi wakil rakyat Dengan berat hati saya kembalikan Sebab masih ada dan masih banyak berkas yang belum lengkap Di antaranya model BB1, BB2 belum ditanda tangan Untuk itu saya dengan berat hati dikembalikan Silahkan sebab besok masih hari pendaftaran Besok untuk kembali lagi Kebetulan para prinsipnya tadi memang kita juga ini Apa namanya mungkin ada yang belum disampaikan Yaitu BB1 surat pernyataan bakal calon anggota DPD Kabupaten Sama BB2 tentang informasi bakal calon anggota DPD Kabupaten Pemilihan Umum tahun 2019 Insya Allah, seoran ini kita bereskan semua caleg yang dari Partai Nasdem Dari Majaleka Jawa Barat At Warus Pen di Tribulata TV Salam Tribulata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh